Al-Fatihah 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 harus kita jadi artis untuk bermanfaat tidak harus kita jadi ustadz untuk bermanfaat kita tidak harus punya duit banyak cara kita agar bisa bermanfaat untuk orang lain nah kalau di kitab ini menurunkan menjelaskan itu kholus suruh yang bagaimana sih kalau yang kata ini kita yatru du juan yatru duan hu juan yatru duan hu juan kita bisa katakan memberikan orang makanan memberikan orang yang sedang lapar itu ya sebuah makanan contoh tepat sekali ketika keadaan saat ini banyak orang yang berkuasa tidak ada salahnya kalau kita membagikan sedikit tajil untuk orang-orang berkuasa atau untuk orang-orang yang tidak mampu kita bisa patungan sama teman yang masih mampu patungan yatru duan hu juan aw yak shifuan hu karhan aw yak shifuan hu karhan itu kurang lebih artinya paling tidak memberikan suatu hiburan atau memberikan suatu keamanan ketika ada orang yang sedang sedih takut atau memberikan kita lunasin utang seseorang yang perbeli utang dan dia tidak mampu untuk membayarnya itu insya Allah salah satu afdolul akmal paling afdolnya perbuatan paling afdolnya tindakan dalam rangka kita pengen dikatakan atau dikategorikan orang yang bermanfaat untuk orang lainnya ada sebuah riwayat ada sebuah kisah yang insya Allah mudah-mudahan diperkaitan dari hadith yang saya bacakan dulu ini kalau gak salah kisah riwayat ini ada di kitab bulu gulmalam dulu pernah ada seorang pemuda yang mempunyai seorang anak yang mana seorang anak itu dalam keadaan sangat kelaperan karena memang tidak ada makanan yang bisa dia makan pada akhirnya seorang anak itu ngerengat kepada bapaknya pak cariin makanan bapaknya sudah kebingungan mau nyari kemana makanan apalagi dari musim lockdown lagi PSBB pada susah barang-barang bingung akhirnya kata anaknya mau cari ya bapak cari kemana akhirnya bapaknya mencoba untuk minta kepada kodi atau katakanlah minta kepada pejabat kepada gubernur atau kepada apa minta dari rumah ke rumah gubernur ini lumayan lama perjalanannya sesampainya seorang ayah ini ke rumah gubernur dan dia nyampaikan apa yang jadi keluhan bahwasannya dia minta ini minta itu paling tidak ya buat nganjel perut anak saya kata si gubernur yaudah iya nanti bis zuhur akhirnya seorang ayah tadi pulang lagi dengan membawa harapan hampa lalu beralasan kepada anaknya maaf tidak ketemu sama gubernur kemudian bis zuhur sang ayah itu balik lagi kepada rumah gubernur tersebut lalu seketika itu pas sudah ketemu sama gubernur apa kata gubernur nanti habis asar janjiin habis asar lagi pada akhirnya pulang lagi sang ayah dengan harapan hampa yang pada akhirnya habis asar sang ayah itu pun datang lagi ke rumah gubernur tapi apa kata sang gubernur nanti habis maghrib yang pada akhirnya pas habis maghrib sang ayah itu datang kembali apa yang seorang ayah itu dapatkan na'udzubillah apa kata gubernur maaf tidak ada barang apapun yang bisa saya kasih untuk anda jadi maaf luar biasa dengan enaknya si khoti atau si gubernur ini mempermainkan orang-orang kecil pada akhirnya dengan gundah gulana seorang pemuda ayah pemuda itu seorang ya masih muda ayah-ayah bapak-bapak tapi masih muda lagi pulang dengan harapan yang hampa dengan kondisi takut cemas saya bisa jawab apa kepada anak saya saya harus jawab apa kepada anak saya saya juga sudah sekian kalinya menjanjikan kepada anak saya bahwasannya insyaallah ayah bakal membawa makanan untukmu wahai anakku anaknya di rumah sudah melapran pada akhirnya dengan lemos dengan keadaan yang sudah tidak karuan ternyata di pertengahan jaring ketemu sama orang yang ketemu sama orang nasrani lalu kata orang nasrani itu wahai pemuda kenapa kau begitu murah mukanya begitu gelisah dari pandangannya dari segi tingkah lakumu kayaknya banyak masalah ini ada yang petolong ceritakan kepada kata seorang nasrani tersebut lalu kata pemuda tersebut enggak enggak ada masalah apa-apa enggak kamu bohong kamu pasti ada masalah ayo tolong ceritakan kepada saya ada masalah apa anda siapa tahu saya bisa bantu pada akhirnya diceritakan lah begini saya sudah berkali-kali bolak-balik bolak-balik ke rumah gubernur katanya dijanjikan pengen ngasih ini pengen ngasih itu katanya pertama bis zuhur saya bis zuhur kesana enggak ada katanya bis nasr saya bis nasr kesana ternyata bullshit katanya bis maghrib eh ternyata pas saya kesana bis maghrib nih hanya janji janji dan janji saya harus bilang apa kepada anak saya dan sungguh teramat merasa berdosa saya kepada anak saya karena saya tidak bisa memberikan makan kepada anak saya di hari ini sedangkan keadaan anak saya pada hari ini sangat sudah kelaporan oh begitu kata si nasrani pada akhirnya si nasrani itu tanpa pamrih tanpa kata-kata apapun justru si nasrani ini balik ke rumahnya ngambil makanan yang lebih yang apa yang dijanjikan sahabu berdosa lebih ngasihnya pada akhirnya setelah dikasihkan itu makanan kepada seorang pemuda lalu pemuda itu memberikannya kepada anaknya luar biasa saking dirangnya seorang anak yang lagi kelapran mendapatkan makanan reha lari di lingkampung ya Allah ya Allah terima kasih berikanlah hidayah berikanlah kebahagiaan bagi orang yang memberikan apa makanan ya Allah teriak di lingkampung seorang anak tersebut subhanallah lalu tidak lama kemudian di malam hari seorang gubernur tadi ketika tidur mimpi mimpi bahwa sanih di dalam mimpinya itu ada sebuah istana ada sebuah istana yang dibangun untuk si gubernur tadi aslinya tapi kata penjaga istana itu wahai gubernur tadinya emang ini buat Anda tapi mohon maaf tidak jadi loh kenapa tidak jadi karena Anda pun tidak jadi memberikan sesuatu kepada si miskin tadi nah lantas ya lantas istana ini saya berikan kepada orang yang memberikan makanan kepada pemuda tadi siapa Nasrani Nasrani yang mana yang itu waktunya singkat cerita ini si koti si gubernur itu bangun lalu mendatangi si Nasrani tadi dan setelah itu gubernur menceritakan apa yang diimpikan kepada si Nasrani tadi wahai Nasrani saya bermimpi ada seseorang yang membangunkan istana untukku tapi ternyata kata penjaga istana itu gak jadi gak jadi untukku tapi untukmu lantaran aku lantaran saya juga juga tidak jadi memberikan sebuah makanan atau apapun yang bisa dimakan untuk si miskin tadi sedangkan dirimu memberikan segala galanya apa yang engkau tidak janjikan sekalipun engkau berikan segala galanya oleh karena itu kata penjaga sedang kelaparan akhirnya kata Nasrani jadi begitu ya keyakinan atau agama yang anda itu sebenarnya buat anda balasan untuk ada dalam agama anda iya akhirnya tolong nih saya bayar apa yang sudah anda berikan ke orang tadi tolong nih ini saya bayar dan tolong istana itu berikan lagi ke saya apa kata Nasrani tadi oh tidak bisa tidak bisa segala kebaikan yang telah saya berikan kepadanya maaf tidak bisa anda bayar dan sekarang saksikan pada akhirnya Nasrani tadi dapat hidayah lantaran apa lantaran nyatudulah nyatudulah hujuan itu tadi memberikan makanan kepada yang lapar Allah berikan hidayah yang pada akhirnya Allah masukkan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin rahimahkumullah pemirsa yang mengikuti acara ini begitu banyak lagi-lagi begitu banyak jalan untuk menuju rumah begitu banyak jalan untuk menuju untuk meraih cinta kasih sayang serta ridha dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terlebih di bulan Ramadan seperti ini insyaallah banyak peluang yang kita yang kita bisa manfaatkan untuk meraih cita-cita untuk meraih cinta untuk meraih sayang untuk meraih ridha dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lalu ada lagi gak kira-kira yang termasuk banyak pada sore hari ini kita cukup mengupas satu hadis aja jadi kalau banyak-banyak juga takut gumoh gak paham buyar satu cukup ya simple tapi masuk pendek tapi masuk daripada panjang tapi kerimatan doang mending pendek tapi masuk gitu habisnya habisnya nah salah satu yang sering kita temukan dalam kehidupan yang sering kita temukan dalam berteman bersahabat itu terkadang mohon maaf masih banyak masih ada yang kebalikannya dari itu kholus suruh memasukkan kebahagiaan kepada teman-teman kita memasukkan kebahagiaan kepada hati orang-orang masih kebanyakan kebalikannya ngubung asal jeplah ya memang memang di sisi lain kulil hak walaikan murron tapi bukan tempatnya ada kalanya ya katakanlah bisa 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 dikatakan berbohong sedikit contoh 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 udah ganteng belum udah ganteng belum kata teman kita begitu udah ganteng belum apa kata kita ah lu maka gak bakal pernah ganteng begitu memang itu kelihatannya sekedar bercanda kelihatannya sekedar buyon tapi kan kita gak tahu hati dia ketika kita asal jeplak mengatakan hal-hal itu kepadanya sedangkan dirinya berharap bahwasannya dengan dia berpakaian dan berpeci seperti itu dikatakan ganteng dan sempurna oleh teman-temannya oleh kita akan tetapi kita ambillah apa malah sebaliknya memang itu hal kecil tapi yang ditakutkan yang ditakutkan hal seperti itu justru yang menyakiti hatinya dan memang apa salahnya ketika kita bohong sedikit mungkin mungkin hal itu yang bisa bahagiakan dirinya jadi sekali lagi bahwasannya orang yang paling atau hamba yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hamba yang paling bermanfaat untuk orang banyak dari segi apanya saja ilmunya kah hartanya kah makanannya kah atau omongannya kah atau tindak tanduk yang lainnya kah nah dan kitab ini tadi menjelaskan yang paling tepat itu insyaallah itu khonsul ya memasukkan atau memberikan kebahagiaan kepada hati orang yang ada di sekiling kita yang ada di kehidupan kita khususnya keluarga orang tua adik kakak masyarakat bangsa bahkan agama ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan adhanallah ayyakum wajib ma'id wabuhul ma'id ila akwam tarik assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi selamat menikmati